Jilat jawab terkini doa bersama untuk korban kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan Malang eklusif jurnal media program CK Indonesia like, subscribe, share, dan komen doa bersama untuk korban kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan Malang dilakukan oleh beberapa wilayah di Jawa Tengah dipelilim dan berdoa bersama untuk mendoakan para martir-martir sepak bola di Indonesia khususnya di Malang tragedikan juruhan menjadi keprihatinan bersama dan bela sumkawa pecinta sepak bola di Jawa Tengah dan di Kabupaten Jilat jam Presiden PSS Bambang Tujiatno STMM mengatakan tragedi di Kanjuruhan harus dijadikan sebagai bahan intropeksi untuk semua pihak agar kejadian serupa tidak terulang kembali Tak hanya itu, seluruh komponen yang berkecimpung dalam dunia sepak bola juga harus paham regulasi dengan baik sehingga bisa meminimalisir kejadian yang tidak inginkan Aksi solidaritas ini diawali dengan sholat gaib untuk mendoakan para korban yang meninggal selanjutnya digilar doa bersama untuk menyalakan lilin kecil di area lapangan di dalam stadion Kejadian di Malang harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat pertandingan khususnya di Stadion Wijaya Pusuma Cilacap sehingga seluruh gelaran pertandingan di Cilacap bisa berjalan tertib dan damai dilansir pada berita sebelumnya Jurnal Media Perusuhan Arema ketika dinyatakan kalah dalam laga melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 dengan skor 2-3 Ribuan supporter merasak masuk dan mengibatkan kerusuhan eklusif Surnal Media Jangan lupa like, share, subscribe, web, dan dislike sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!